Intro Hasil rapat musyewara pimpinan nasional Kami Papua ditunjuk sebagai tuan rumah Asesor-sorat keputusan hasil musyewara pimpinan nasional Dan pada hari ini kami melakukan launching perambu bes Pada tanggal 14 buku hari ini Guna mempersiapkan Mubes musyewara besar yang akan dilaksanakan pada Tanggal 8-9 Maret tahun 2020 Untuk dengan tema Mubes Generasi muda Papua turut membangun ekonomi Berbasis karifuan makal Untuk membangkitkan ekonomi Indonesia kuat Demikian Lapa untuk pos guru di Papua ini sudah berapa generas? Sementara Kosgoro ini adalah organisasi lama yang lahir pada tahun 1957 Dan generasi muda sendiri lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1974 Nah generasi muda Kosgoro ini adalah Dipanjang dari kesatuan organisasi petugas Yang mana kami Visi organisasi ini berdasarkan Tridharma Kosgoro Atau Tridharma Perjuangan Kosgoro Yaitu Pengabdian Kerakyatan Solidaritas Jadi Kosgoro ini non-partai Kosgoro ini adalah generasi muda yang Dari semua elemen terlibat di dalam organisasi ini Yang terhasilkan Pancasila Non-partai politik Kosgoro ada terbagi dua ya Sekarang ya Ada yang 57 itu sama yang Kosgoro ya Jadi sejarahnya Kosgoro ini yang pertama Yang dilahirkan atau dibidikan oleh Mas Isman Mas Isman ini melahirkan Kosgoro Setelah itu beliau Membentuk atau melahirkan Partai Golkar Kosgoro dengan trikaryanya MKGR dan Soksi Setelah pasca reformasi Hayono Isman Menarik keluar Kosgoro dari Golkar Lalu Golkar Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya Menyatakan Kosgoro adalah Ibu kandung dia Jadi gak mungkin dia mengatakan bahwa Tanpa Kosgoro Maka Ditambahkan tahun 1927 Supaya Cara hukum Terkait dengan Mubes ini Mubes ke-6 Akan Dilaksanakan pada bulan Maret ini Di antaranya pertama Acara musyawara besar Untuk memilih Ketua Umum Yang kedua Peresmian Monumen Mas Isman Yang kita bangun di Pulimak Batu Peti Yang ketiga Kita membangun Melakukan kerjasama dengan Kosgoro Jawa Timur Melalui Forum Pelaku Usaha UMKM Antara Kosgoro Papua dan Kosgoro Jawa Timur Yang keempat Kita melakukan kegiatan Gen Festival Yang Melibatkan 10 UMKM Satu dari PMI Satu dari Pemustakaan Keliling Satu dari Pengobatan Gratis Jadi Tugas kita adalah Melakukan hal-hal yang sebagainya Terus melihat Laksananya di Orte Sunni Sunni Yang Kura ini Pada tanggal 8 dan 9 Delegasi Di seluruh Indonesia Sebanyak 26 provinsi Terus Terus Unsur dari Delegasi DPP Dan juga DPK DPK adalah Pusat Koleh Pakat Tadi Terkait dengan Virtual ini Dengan Virtual dengan Kosgoro Unsur apa itu Ya Dengan Virtual hari ini Kita virtual Dengan DPP Kosgoro Dan juga DPD Kosgoro Indonesia Dan kami sendiri Provinsi Papua Sudah terbentuk Kurang lebih 20 DPD Total Anggota Sekarang Total Anggota Sekarang Seluruh Indonesia Itu kurang lebih Hampir 1500 DPD Kosgoro Ya Untuk Papua Kurang lebih Sekitar Hampir 350 Seluruh Seluruh Pakat 20 DPD Untuk itu Harapan kami Kedepan Kosgoro Pakua Mampu Berjalan Dan Berkerjasama Dengan Pemerintah Dan DPD Pemirsa Dan juga Membantu Pemerintah Untuk Membina Generasi muda Agar ke depan Generasi muda Mampu Menjadi Generasi muda Yang Handal Generasi muda Yang mampu Mengkolaborasikan Dan Punya Energi-energi Positif Demi Membangun Daerah Membangun Negara Dan Masyarakat Terima kasih Vai